Sekarang orang-orang kalau mengaplikasikan foundation, dedek trim ataupun cushion ke muka Pasti memakai alat bantu misalnya spons dengan bentuk kerucut seperti ini Nah orang-orang lebih sering menyebut spons seperti ini sebagai beauty blender Padahal beauty blender itu merupakan nama salah satu brand alat makeup Nah kali ini aku bakal cobain beauty blender KW dengan harga yang sangat murah kurang dari 10.000 rupiah Dan bisa kalian temukan di e-commerce ataupun online shop kesayangan Untuk mengaplikasikan foundation ke muka kita bisa menggunakan beauty blender ini Nah ini aku lagi tes gimana kelenturan dari beauty blender yang aku dapatkan dengan harga murah Untuk kelenturannya aku rasa sih masih agak kaku, kurang fleksibel Lalu teksturnya juga termasuk kasar Terus di akhir video ini aku tadi sempat buat cuci beauty blender ini kan Nah lalu aku remah supaya airnya menetes dan supaya beauty blendernya kembali kering Atau aku sih pengen kayak meniriskan airnya kan Nah ternyata kekuatan dari beauty blender ini sangat-sangat lemah Langsung patah dong tadi Nah ini kalau untuk pemakaiannya pertama-tama aku celupin dulu ke air supaya lebih halus Dan lebih mudah diaplikasikan saat digeser-geser untuk menepuk-nepuk foundation ke seluruh muka kita Atau saat meratakan ke seluruh muka kita Lalu untuk kelemahan dari beauty blender ini adalah Terlalu banyak menyerap produk yang kita pakai Jadi produk kita akan terbuang sia-sia Jatuhnya kita akan lebih boros, gak irit ataupun hemat sama sekali Lalu sangat sulit untuk menjangkau area-area tertentu di sudut muka kita Misalnya nih untuk kantong mata tidak terlalu meng-cover Dan untuk sudut-sudut di mata juga tidak terlalu tertutupi oleh foundation Ketika kita mengaplikasikan menggunakan beauty blender murahan ini Nah saranku lebih baik beli beauty blender yang berkualitas bagus Terima kasih telah menonton